Terima kasih. Terima kasih. Indra baru aja pulang ke Surabaya. Loh, kok menerak sekali? Mita sama Indra ribut. Mereka masing-masing membela papanya. Lalu? Indra pulang gak pamit sama Mita. Sekarang si Mita seharian gak keluar-keluar kamar. Mereka masing-masing. Mereka masing-masing. Mereka masing-masing. Mita. 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 Mita benci Indra, papaku. Barusan, Mama berceritakan semuanya. Apa yang dilakukan oleh Indra, jangan masukkan dalam hati. Kita sayang sama bapak. Kita gak suka dengan jaga-jaga bapak. Bapak tau, bapak tau. Kamu tau. Indra lakukan itu semua. Karena dia sayang sama papanya. Tapi dia juga sayang sama Mita. Enggak. Indra sayang sama Mita, pak. Kalau dia gak sayang sama Mita, dia gak bakalan lari dari rumah. Kamu tau gak? Begitu kamu hilang, dia langsung minggat dari rumah sakit. Untuk meyakinkan papanya, agar mau menyerupak kamu. Tapi itu kan dulu. Sekarang udah nunggah. Indra udah nangat saya. Beri kesempatan kepada Indra untuk meninginkan fikirannya. Dia pasti akan menelepon. Bapak yakin? Hakul yakin. Sekarang, temenin bapak makan ya. Gak mau. Loh, kenapa? Gak mau. Kenapa? Gendong dulu. Tuh. Mita, Mita. Kamu udah gede kok. Kayaknya kecil aja sih. Ya udah, Udum sekarang mau makan. Ayo, 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 ayo. Mau dimana? Depan, belakang. Belakang. Aduh, ini papanya. Jujur sih. Enggak, aduh. Sekarang berapa kamu. Tidak, papanya keluar. Mama. Mama. Mama, apa-apa ya? Eh? Aduh, mamam. Oh, gitu kita nganis lagi. Selamat malam, pa. Selamat malam. Selamat malam, pa. Mau apa lagi kalian datang sini? Kamu gak senang anak sama istri kamu kembali ke rumah. Kalian sudah melanggar larangan saya. Itu tidak bisa dilupakan dan tidak bisa dimaafkan. Sekarang kalian bukan urusan saya lagi. Sebelum kalian mendapat tempat untuk berteduh, aku izinkan kalian tinggal di sini. Pakai ruang tamu sampai kalian mampu mengurus diri-sendiri. Kita memang salah, Ma. Kita mengalah dulu. Sampai Papa tidak marah lagi. Halo, As. Apa kabar? Eh sis, baik. Gimana reaksinya Mas Prabowo? Dia marah sekali, As. Dia bilang kami melanggar larangannya. Karena itu harus dihukum. Dihukum? Iya. Sekarang saya sama Indra hanya boleh menempati tempat tidur tamu. Terus Indra gimana? Indra minta supaya saya tunduk sama kemauan papanya. Karena Indra yakin bahwa papanya benar. Mas, saya benar-benar merasa tertekan. Rasanya saya kepengen pergi dari sini. Jangan, jangan sis. Kamu jangan pergi kemana-mana. Ikuti aja kemauannya Mas Prabowo. Kalau kamu pergi, kamu akan kehilangan suami sekaligus anak kamu. Keluarga itu di atas gala-galanya, sis. Tapi Mas Bowo tidak peduli dan tidak menghargai anak dan istrinya sendiri, As. Kamu sabar aja, sis. Satu saat, dia pasti akan sadar. Keadaannya sekarang memang berat buat kita. Si Mita juga sangat terpukul. Sebagai wanita, kita harus kuat menghadapi keangkuhan laki-laki. Terima kasih, As. Dada saya jadi lega setelah saya ngomong gini. Itulah kunanya teman. Dan kita lebih dari itu, kan? Kalau kamu perlu saya, telepon saya aja setiap saat. Oke? Oke. Da. Bye. Kamu sudah melanggar perjanjian kita. Kamu harus bawa Mona ke sini malam ini juga. Saya sudah bilang sama Mona, Mas. Tapi Mona mau nonton. Ya sudah. Pulang nonton, ajak dia ke sini. Jelas. Saya nggak janji, Mas. Pulang nonton nanti pasti sudah kelewat malam. Jadi nggak mungkin Mona mau saya ajak main Mama. Jangan tawar-tawaran. Kamu ajak Mona ke sini menemui Mama kamu. Kalau kamu gagal, saya nggak jamin keselamatan Mama kamu. Saya janji, Mas. Tapi jangan libatkan Mama dalam hal ini. Nih. Nggak, Mas. Saya nggak butuh uang, Mas. Jangan libatkan Mama dalam urusan ini, Mas. Ma? Ya? Saya berangkat dulu ya, Ma. Oh, iya, iya. Hati-hati ya. Iya, Ma. Bu. Ya? Bisa tinggal dapur sebentar, Bu? Kita makan di luar. Biasanya, Hati-hati itu kalau pulang malam selalu minta makan. Nanti kita bawakan dari restoran. Ya? Ayo kita berangkat. Benar. Ibu itu jarang sekali keluar rumah. Apalagi yang namanya makan di restoran. Tapi, Ibu sisirah dulu ya. Iya. Ih. Hai. Hai Apa kabar? Baik Ngapain kamu ke sini? Saya ingin membawa kamu ke Amerika Bagaimana? Saya hargai perhatian kamu Tapi keinginan kamu tidak masuk akal Sari Boike membutuhkan seorang ibu Bayi yang kamu kandung Membutuhkan seorang ayah Istri saya membutuhkan saya Dan saya membutuhkan istri saya Sekarang coba katakan Mana yang kamu suka kau Ini Di atas keren tapi sekenceng itu Rambutnya masih ajar api Mana mungkin? Saya lagi bahas berdebat Mon Udah malam nih Siapa orang lu ya? Alah, nyantai aja deh. Kamu kan tadi bilang, kopi di restoran tadi gak enak. Mona bikinin kopi dulu ya? Jangan, Mon. Saya gak ada kemauan Sandi nantinya. Enggak. Dia lagi dinis malam kok. Kamu santai aja. Duduk dong. Pokoknya Mona bikinin kopi yang enak. Duduk aja. Bentar ya. Mon? Mona? Ya? Kamu belum cerita pada saya, kenapa kamu selalu harus dikawal kalau kamu keluar malam? Ceritanya panjang. Ceritain aja, Mon. Daripada saya bongong nungguin kamu bikin kopi, lebih baik saya jadi pendengar. Ada bajingan lihai bernama Beno yang telah membunuh tiga orang teman gengnya, malah disangkapan lawan. Terus apa hubungannya kamu dilarang keluar malam? Saya dengarannya curiga. Lalu saya belaga jadi pacar salah seorang teman yang mati itu. Dan untuk membuktikan apakah analisa kita meleset atau tidak, kita telpon dia. Dia mulai panik. Dan dia mau membayar saya supaya, ya supaya saya tutup mulut. Akhirnya kita janjian untuk bertemu di satu tempat yang sudah kita tentukan. Pas dia mau nembak saya, ada saksi lain. Dia kaget setengah mati. Tembakannya meleset. Terus dia kabur. Sekarang semua rahasinya sudah terbongkar. Dia jadi buronan dan membawa kabur semua uang keluarga istrinya. Kayaknya dia denem banget sama saya. Dan dia kayaknya gak akan berhenti mencari saya sampai denemnya dia terbalas. Nanti tuker di bank. Kembaliannya boleh kamu ambil. Jangan tawar-tawaran. Kamu ajak Mona kesini menemui mama kamu. Kalau kamu gagal, saya gak jamin keselamatan mama kamu. Benny? Ben? Ben? Ciri-ciri gimana, Mon? Orangnya keren, ganteng. Pokoknya penampilannya nacis banget deh. Kayak-kayak orang Itali gitu. Cewek-cewek juga pasti kalau ngeliatnya langsung jatuh cinta. Mama? Mama saya, Mon. Ada apa sih, Mas? Saya harus kera pulang. Mama saya sendirian di rumah. Iya, iya. Saya kan udah janji mau ketemu sama mama kamu. Tapi sekarang kan udah kemaleman. Besok aja ya, saya janji deh. Gak bisa, Mon. Saya harus pulang sekarang. Mama saya sendirian di rumah. Loh, gimana sih? Saya udah capek-capek bikinin kopi buat kamu. Dia minum dulu dong. Ayo dong. Saya pulang dulu, Mon. Loh, Mas. Oh. Jangan coba-coba teriak. Jangan coba-coba kabur dari sini. Atau ibu tidak akan melihat lagi Hidayat. Saya kembali nanti. Ibu tidak ada di sini. Hidayat akan saya bunuh! Pak! Pak! Ma! Mama! Mana mama saya? Mana mama saya? Kamu apakan mama saya? Ibumu belum saya apa-apakan Mana Mona? Saya tahu siapa kamu sebenarnya Kamu bukan Benny Kamu Beno Kamu minta saya bawa Mona kemari untuk kamu bunuh kan? Iya kan? Kalau kamu ingin ketemu dengan ibu kamu dalam keadaan hidup Bawa Mona ke sini Jangan coba-coba lapor polisi Paham? Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Entertainment ID Dengan subscribe atau klik tanda lonceng di bagian kanan Jangan lupa like, subscribe, dan subscribe, dan subscribe! Terima kasih.